Intro Galatia pasal 6 kita baca Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar Dalam roh lemah lemut sambil menjaga dirimu sendiri Supaya kamu juga jangan kena pencobaan Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti Padahal ia sama sekali tidak berarti Ia menipu dirinya sendiri Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri Dan bukan melihat keadaan orang lain Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran hidup Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menerima pengajaran Jika kita tidak menjadi lemah Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri Mereka yang secara lahir ya suka menonjolkan diri Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memerihara hukum Taurat Tetapi mereka menghenaki supaya kamu menyunatkan diri Agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahir ya Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka Dan atas Israel milik Allah Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku Karena pada tubuhku ada tanah-tanah milik Yesus Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Menyertai roh kamu Saudara-saudara Amin